Halo semuanya, nah di video kali ini, cara menghilangkan tombol navigasi pada HP Pipo Jadi seperti ini, saya masih menggunakan navigasi tombol seperti ini ya teman-teman ya Nah, untuk menghilangkan, itu caranya teman-teman bisa pergi ke pengaturan Kemudian di sini teman-teman pergi ke sini ya Navigasi sistem Kemudian teman-teman tekan yang gerakan navigasi Nah, kalau buat teman-teman yang belum pernah mengaktifkan, nanti ada tutorialnya ya Sekarang kita sudah berhasil mengaktifkan atau menghilangkan navigasi tombol pada HP Pipo Jadi sedikit cara penggunaan seperti ini Kalau mau melihat aplikasi terakhir dibuka, itu teman-teman geser ke atas tekan lama seperti ini Kalau untuk tombol kembali, itu bisa teman-teman menggunakan geser kiri ataupun kanan Kayak gini misalnya Nah, ataupun ke kanan juga bisa Nah, kemudian untuk melihat shortcut, bisa teman-teman di bagian kiri sini Nah, dia buat seperti ini Ini shortcutnya di sini Kemudian yang di sering kanan ini untuk kembali ya Misalnya kayak gini Nah, ini untuk kembali Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya Bisa teman-teman pelajari sendiri ya Ini agak susah karena saya anti gorengnya terlalu kecil ya Jadi agak kena tangan ya Oke, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!